Lajunya pertambahan penduduk akan menimbulkan masalah sosial maupun sumber daya terlebih lagi jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan kualitas manusia itu sendiri sehingga menjadi bonus demografi. Berbagai upaya telah ditempuh mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten kota untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya bonus demografi. Karena itu pemerintah kabupaten Takalar bekerjasama dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN beresmikan sekolah mendengar pertama Negeri 1 Manggara Bombang SMPN 1 Marbo sebagai sekolah siaga kependudukan SSK. Menurut Kepala UPT SMPN 1 Manggara Bombang Jufri Abdullah SPD, kegiatan ini merupakan wujud upaya menumbuhkan kesadaran tentang kependudukan sejak awal yakni pada anak usia sekolah sehingga sejak awal sudah dapat merencanakan kehidupannya menjadi penduduk yang hidup dengan keluarga sejahtera. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan diwakili Kepala Bidang Kependudukan Dr. Andes Jamaluddin Abdullah MSI menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Takalar karena memberikan perhatian yang sangat serius pada masalah kependudukan. Bupati Takalar Hashim Syari kita mengatakan, kehadiran sekolah siaga kependudukan ini diharapkan meningkatkan kesadaran anak usia sekolah sehingga dapat menghindari terjadinya hal-hal yang menimbulkan masalah kependudukan termasuk pernikahan usia dini. Kami berharap bahwa sejak dini anak-anak ini sudah diajarkan tentang bagaimana merencanakan keluarga. Tadi saya sudah jelaskan salah satu yang ingin kita harap bahwa mereka menjadi kelompok masyarakat yang produktif dan mentalitas sebagai masyarakat produktif itu diajarkan sejak dini. Karena ini yang mungkin belum kita tata dengan baik sehingga model masyarakat kita ya seperti saat ini. Peresmian SSK ditandai dengan pembukaan selubung papan SMPN 1 Marbo, sekolah siaga kependudukan, serta perinjauan keruang konseling kependudukan, data rencana pengembangan gedung SMPN 1 Marbo, serta pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi. SSK mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, membentuk pusat informasi dan konseling remaja atau PIKR, yang nantinya menjadi pojok kependudukan berfungsi menjadi pusat informasi dan konseling untuk masalah-masalah kependudukan maupun kesehatan reproduksi bagi remaja. Imran Sakti Ivan Samad mewartakan.